Salon Presiden nomor urup 2, Prabowo Subianto, meyakini Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu, beserta seluruh penyelenggara pemilu akan melaksanakan pemilu yang bersih, jujur, adil, tanpa kecurangan apapun. Hal itu, disampaikan Prabowo, dalam pidatonya di acara Rapat Koordinasi Nasional Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Rakornas Gakundu di Grand Sahib, Jakarta Pusat, Senin, 27 November 2023. Kami ingin menyampaikan keyakinan kami bahwa Bawaslu dan seluruh penyelenggara pemilu akan melaksanakan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya, menyelenggarakan pemilu yang bersih, jujur, adil, tanpa kecurangan apapun, kata Prabowo. Prabowo mengatakan, pemilu merupakan salah satu wujud dari demokrasi. Oleh karena itu, lanjut dia, rakyat Indonesia mendambakan pemilu yang transparan tanpa kecurangan. Wujud dari demokrasi adalah pemilihan umum, dan seluruh rakyat Indonesia mendambakan dan menuntut penyelenggaraan pemilu yang bersih, yang transparan tanpa kecurangan apapun, terangnya. Prabowo menegaskan, bahwa dirinya bersama Cawapres Ibran Raka Buming Raka juga, akan mengikuti seluruh aturan yang ditetapkan oleh penyelenggara pemilu dan Bawaslu. Kami akan menjalankan segala ketentuan dengan sebaik-baiknya, kami hanya ingin suara rakyat yang menang, ujarnya. Dia juga optimis, semua aparat yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan penyelenggaraan pemilu, dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Kami yakin aparat penegak hukum akan tegas dan bertanggung jawab, terhadap pemilu dan agar pemilu bisa berjalan dengan sebaik-baiknya, ucap Prabowo.